Halo sahabat Fresh Juice dimanapun berada, jumpa lagi dengan rendungan Fresh Juice edisi OMK. Perkenalkan saya Gabrielle Vini Tanoharjo dari Jombang yang merupakan anggota grup OMK GFC Fellowship 12. Hari ini, Kamis 21 Maret 2024, kita akan mendengarkan Fresh Juice yang akan dibawakan oleh Kak Cynthia Carolina dari Jakarta, admin grup OMK GFC Fellowship 12. Selamat mendengarkan! Selamat pagi sahabat Fresh Juice, kita berjumpa kembali di Daily Fresh Juice edisi Kamis 21 Maret 2024. Bacaan kali ini diambil dari Injil Yohanes 48 ayat 51-59. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, Aku berkata kepadamu, Sungguh, barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Kata orang-orang Yahudi kepada Yesus, Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati, dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, Barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada Bapak kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu? Jawab Yesus, Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, Maka kemuliaanku itu sedikitpun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang dia, Kamu berkata, Dia adalah Allah kami, Padahal kamu tidak mengenal dia. Sebaliknya, Aku mengenal dia. Dan jika aku berkata, Aku tidak mengenal dia, Maka aku adalah pendosa, Sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia, Dan aku menuruti firmannya. Abraham Bapamu bersuka cita, Bahwa ia akan melihat hariku. Ia telah melihatnya, Dan ia bersuka cita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepada Yesus, Umurmu belum sampai lima puluh tahun, Dan engkau telah melihat Abraham. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya, Sebelum Abraham jadi, Aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Tetapi Yesus menghilang, Dan meninggalkan baik Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Sobat Fresh Juice, Dalam Injil Yohanes yang kita dengar tadi, Yesus menegaskan, Bahwa dia adalah utusan Allah. Dan firman yang disampaikan kepada kita, Adalah firman keselamatan dari Allah. Yang diharapkan Yesus kepada orang Yahudi, Adalah bahwa mereka akan meneladani ajaran Yesus, Sebagai jalan keselamatan. Namun, Yang didapatkan, Justru hujatan, Dan malah menganggap Yesus kerasukan. Ungkapan orang Yahudi terhadap Yesus, Cukup menyatakan ketidakpahaman, Dan ketidakmampuan manusia, Mengimani bahwa Yesus adalah anak Allah, Sang Juru Selamat yang telah dinantikan. Kita harus berkaca dari para Yahudi tersebut, Apakah kita benar-benar mempercaya Yesus, Sebagai anak Allah, Juru Selamat kita, Ataukah kita masih ragu? Mengimani Yesus memanglah tidak mudah. Banyak dari kita yang seperti Thomas, Melihat, Baru percaya. Sedangkan, Sebagai pengikut Yesus, Kita harus percaya, Bahwa dia bekerja, Walaupun kita tidak melihat. Kita harus percaya, Bahwa apa yang dikerjakan dalam hidup kita, Adalah yang terbaik bagi kita, Dan untuk keselamatan kita. Namun, Manusia seringkali ragu, Dan takut, Bahwa Tuhan tidak menyertainya. Tuhan tidak menolongnya, Dan justru memilih meninggalkan Tuhan. Banyak juga dari kita, Yang merasa bahwa keberhasilan yang kita capai, Adalah murni buah dari usaha kita sendiri. Contohnya, Contohnya, Banyak konten-konten di media sosial yang beredar saat ini, Yang memamerkan pencapaian mereka dengan caption, Terima kasih diriku, Sepele memang nampaknya. Tapi, Disitu kita lupa, Bahwa Tuhan turut bekerja. Tidak ada pencapaian didapat tanpa campur tangan Tuhan. Mungkin ada waktu-waktu berat yang harus kita lewati. Namun percayalah, Justru disitu Tuhan sedang bekerja, Dan sekaligus menguji iman kita. Pada pengkotbah 3 ayat 11-14 disebutkan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi, Manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah, Dari awal sampai akhir. Apa yang tertuang pada ayat tersebut, Adalah bahwa apa yang sedang Tuhan kerjakan untuk kita, Tidak bisa dilihat dengan kasat mata, Ataupun dipikir dengan logika. Namun yakinlah, Karya Tuhan adalah karya keselamatan. Yang harus kita lakukan dalam proses mendalaman iman ini, Hanyalah percaya, Pasrah, Dan berserah pada Tuhan. Taatilah perintahnya. Mungkin sebagi dari kita, Juga sering berpikir, Aku adalah orang berdosa. Apakah aku layak menerima keselamatan dari Tuhan? Jawabannya tentu saja, Kita semua berhak. Ingatlah, Bahwa Tuhan lahir ke dunia, Untuk menembus dosa kita. Tetapi, Hendaknya kita terus memperbaiki diri, Dengan bertobat. Karena tidak ada keselamatan tanpa pertobatan. Seperti yang dikatakan Yesus pada Injil Yohanas, Bab Delapat, Ayat 11, Kepada wanita yang hendak dihakimi. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, Dan jangan berbuat dosa lagi, Mulai dari sekarang. Kita memang telah diampuni, Tapi, Bukan berarti kita diperkenankan, Untuk berbuat dosa lagi. Marilah pada masa prapaskah ini, Kita sama-sama berbenar diri, Menggunakan masa puasa, Untuk bertobat, Dan menyesali dosa-dosa kita, Agar kita selalu dekat dengan Tuhan, Dan agar rahmat Tuhan, Selalu dilimpahkan kepada kita. Serta jangan pernah ragu, Akan kasih dan kuasa Tuhan. Percayalah, Bahwa rahmat dan pertolongannya, Selalu ada untuk kita. Yakinlah, Bahwa keselamatan, Ada pada kita, Yang percaya padanya. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Sintia Karolina, Untuk renungannya hari ini. Semoga kita percaya, Bahwa dia bekerja, Walaupun kita tidak melihat, Dan semoga kita yakin, Bahwa keselamatan ada, Pada kita yang percaya padanya. Sampai jumpa, Di edisi OMK selanjutnya. Tetap semangat, Jaga kesehatan, Dan jangan lupa, Salam Fresh Juice! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.